Banjir bandang dan longsor di Sangihe, Sulawesi Utara meninggalkan trauma bagi korban. Upaya penyembuhan dilakukan dengan mengajak anak-anak korban bermain dan bernyanyi. Dua polisi wanita di pengungsian di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara berusaha menghibur anak-anak korban bencana banjir bandang dan longsor. Mereka mengajak anak-anak bernyanyi, menari, dan bermain di depan posko porres Sangihe. Setiap hari, polisi wanita ini menyempatkan diri menghibur anak-anak korban banjir. Cara dilakukan untuk menghilangkan trauma atas bencana yang menimpa mereka. Tapi rumah mereka sama sekali tidak tersisa. Tapi mereka terlihat masih sangat gembira karena kita berusaha untuk menghilangkan. Bagaimana rasa sedih, mereka hanya lari dengan pakaian apa adanya. Ada sekitar 154 pengungsi di gereja Immanuel Sawang Bendar Tahuna Induk. Mereka adalah korban banjir bandang dan longsor yang menghanyutkan 16 rumah dan merusak 13 rumah lain. Michelle De Jongker, Tahuna Terima kasih.